Baru-baru ini viral di media sosial pernyataan anggota Komisi 7 DPR RI Mulan Jamila yang menyebut konversi kompor gas LPG ke kompor induksi jangan sampai membuat masalah baru. Protes tersebut disampaikan Mulan saat rapat kerja Komisi 7 yang membidangi energi dan perindustrian dengan Direkturat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian tepatnya pada Rabu 21 September 2022. Mulan Jamila yang mengaku sebagai salah satu pengguna kompor listrik mengatakan kebijakan tersebut harus dikaji ulang. Ia mengatakan Komisi 7 sepakat bahwa program ini harus dikaji ulang dan menurutnya program konversi kompor gas ke kompor induksi ini menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Pasalnya kata Mulan peralatan masak seperti wajan dan panci yang bisa digunakan untuk kompor listrik berbeda dengan kompor biasa. Selain itu menurut Mulan kompor listrik juga tidak cocok dengan masakan Indonesia terlebih jika masakan diproduksi secara masal seperti saat sedang hajatan. Istri musisi Ahmad Dhani tersebut juga mengatakan kompor induksi membutuhkan pasokan listrik yang stabil agar tidak mudah rusak. Pernyataan Mulan tersebut mendapat dukungan dari netizen hingga menjadi trending topik di Twitter. Netizen ramai-ramai setuju jika kebijakan konversi ke kompor induksi bisa menimbulkan masalah baru jika tidak dikaji dengan baik. Ada pun sebagai informasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM bekerjasama dengan PT PLN Persero tengah melakukan uji coba program konversi kompor gas ke kompor listrik. Uji coba ini merupakan upaya untuk mengurangi subsidi gas LPG 3 kg yang dianggap tidak tepat sasaran. Nantinya pemerintah akan membagikan kompor listrik secara gratis kepada masyarakat di wilayah uji coba konversi kompor gas ke listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!